Seperti yang sudah disampaikan tadi, tidak hanya India, Malaysia, dan negara lainnya yang kini sedang dihadapkan dengan lonjakan kasus COVID-19, Brazil pun sedang mengalami hal serupa. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait hal ini, sudah ada Duta Besar Republik Indonesia untuk Brazil, Bapak Edy Yusuf. Halo, selamat pagi waktu Jakarta, Pak Dubes Edy. Selamat pagi, Pak Dea dan Mas Iqbal. Semoga sehat terlalu. Sehat, Pak Bapak. Bapak juga sehat-sehat saja ya. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Pak Dubes, boleh digambarkan nggak kepada kami? Ini kan lonjakan kasus di Brazil ini kembali terjadi. Setelah kita juga tahu bahwa beberapa bulan yang lalu kasusnya juga tinggi, masuk dalam top 3. Sebenarnya kalau dari Bapak sendiri melihat apa yang menjadi celah kemudian kasus ini menjadi naik lagi jumlahnya? Tantangan di Brazil sebetulnya sama dengan di Indonesia. Penduduknya sangat banyak, 211 juta dan wilayahnya sangat luas. Kemudian masyarakat Brazil juga seperti masyarakat Indonesia senang bersosialisasi. Jadi memang sulit untuk memonitor mobilitas dari masyarakat Brazil. Tetapi kesedaran untuk melakukan protokol kesehatan juga terus meningkat. Dan meskipun masih tinggi, seperti digambarkan tadi oleh Mbak Daya bahwa rata-rata 400 ribu kasus baru. Tetapi dalam 2 minggu terakhir ini trennya sudah mulai menurun. Di kota Brasilia sendiri saat ini tingkat kematian turun sekitar 38 persen. Dan untuk kasus yang baru turun sebesar 15,6 persen. Jadi ada tren yang menurun. Mbak Daya, demikian. Berarti ini artinya bahwa kalau misalnya di satu sisi ada tren penurunan. Berarti tidak ada reaksi yang dilakukan oleh pemerintah setempat untuk melakukan lockdown seperti halnya yang ada di Malaysia, Pak? Lockdown sudah dilakukan, Pak. Satu bulan, selama satu bulan. Dan sekarang sudah masuk ke program PSBB seperti di Indonesia. Dengan protokol kesehatan yang lebih ketat. Jadi sekolah juga mulai dibuka. Tetapi dengan protokol kesehatan yang cukup ketat. Pak Dubes tadi mengungkapkan bahwa tingkat kematian sudah mulai menurun di presentasenya sekitar 38 persen. Di kota Brasilia. Di kota Brasilia sekitar 30 persen. Di kota Brasilia. Sekitar 38 persen. Bagaimana sebenarnya fasilitas kesehatan di sana, Bapak? Karena tingkat kematiannya cukup tinggi juga ya? Iya, betul. Tingkat kematiannya per hari ini 2.800. Cuma mungkin yang perlu dicatat bahwa tingkat yang sembuh juga cukup tinggi. Dari 14,9 juta yang terkena COVID-19, 13,5 juta juga sudah sembuh. Jadi memang proses penyembuhannya cukup baik. Dan mungkin yang menarik untuk dicatat program vaksinasi di Brazil ini walaupun agak terlambat tapi sudah berlangsung sangat cepat. Jadi sampai hari ini, Mbak Dia dan Mas Iqbar, program vaksinasi sudah dilaksanakan untuk pertama kali 45,7 juta. Ini untuk vaksin pertama, sedangkan yang sudah divaksin dua kali adalah sekitar 14,8 juta orang. Jadi program vaksinasi di Brazil cukup cepat. Mungkin ini juga yang mudah-mudahan dengan makin cepatnya program vaksinasi di Brazil, angka peningkatan COVID-19 juga bisa menurun. Tapi apakah ini artinya bahwa vaksinasi ini khusus untuk warga negara Brazil saja ataukah juga termasuk warga negara asing seperti halnya Pak Edy dan juga warga negara Indonesia di sana, Pak? Untuk program vaksinasi warga negara asing sebenarnya sama dengan warga negara Brazil. Jadi mereka yang punya izin tinggal di Brazil itu dapat mengikuti program vaksinasi nasional. Namun tetap berdasarkan urutan prioritas seperti juga di Indonesia. Jadi di Brazil urutan prioritas pertama adalah pekerja dan tenaga kesehatan, kemudian yang lanjut usia. Nah untuk program minggu ini, ini sudah masuk kepada warga masyarakat yang berumur 60 dan 61 tahun. Nah warga Indonesia di Brazil ada sekitar 370 orang. 100 orang di antaranya adalah rohaniawan atau romo. Dan sebagian besar dari romo sudah mengikuti program vaksinasi seperti juga dengan masyarakat Brazil. Nah untuk WNI yang lainnya, yang berumur 60 tahun sudah bisa divaksinasi. Jadi di Kabri Brasilia sendiri ada dua staff WNI kita yang sudah divaksin karena memang sudah berumur 60 tahun. Saya sendiri mudah-mudahan awal bulan depan sudah bisa divaksin karena saya juga akan berumur 60 tahun di bulan Juni. Amin, secepatnya. Bapak tadi menjelaskan bahwa ada sekitar 370 warga negara Indonesia di Brazil. Kalau saat ini apakah ada warga negara Indonesia yang terinfeksi COVID-19, Bapak? Alhamdulillah kasusnya ada, tapi tidak banyak. Jadi di Kabri Brasilia sendiri ada dua staff kita yang terkena COVID-19, tapi Alhamdulillah sudah sembuh. Kemudian masyarakat Indonesia yang tinggal di Sompolo ada satu kasus juga sembuh. Jadi Alhamdulillah yang lainnya aman-aman saja. Sementara ini tidak ada laporan yang terdampak COVID-19. Alhamdulillah. Nah kita ngomong-ngomong soal puasa nih Pak. Di sana gimana nih Pak menjalankan ibadah puasa di Brazil? Nah ini menarik Pak Iqbar dan Mbak Dea. Di Brazil kan emang penduduknya umumnya beragama kristiani ya. Jadi 90% itu agama kristiani. Masyarakat muslim sendiri itu hanya 0,7% atau sekitar 1,5 juta orang. Dari total penduduk 211 juta. Nah tentu pelaksanaan ibadah puasa selama COVID-19 ini jauh berbeda dengan di Indonesia. Mungkin nanti juga lebaran biasanya tidak ada kupat kecuali di Bisma ya Pak. Tapi secara umum di sini masjid terbuka untuk taraweh dan juga sekarang ada program pirtikap di beberapa masjid di Brazil. Tetap terbuka tetapi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Nah KBRI Brasilia sebetulnya setiap tahun kita mengadakan taruh bersama dan buka puasa bersama. Tetapi karena program PSBB yang ketat kita melaksanakan secara mandiri di rumah masing-masing Pak. Untuk menjaga kesehatan keluarga kita juga. Kalau jumlah umat kristiani di sana lebih dari 90% artinya kan muslimnya minoritas. Sebenarnya boleh digambarkan nggak Pak kepada kami toleransi dari warga sekitar terhadap warga-warga muslim di sana? Alhamdulillah sangat baik. Masyarakat Brazil sangat terbuka dengan berbagai agama. Jadi kita tidak mengalami kesulitan untuk melaksanakan ibadah. Baik ibadah sebahaya jumat maupun ibadah-ibadah lainnya. Jadi mungkin untuk diketahui masjid di Brazil itu ada 300 kira-kira di seluruh negara bagiannya. Di kota Brazil sendiri ada dua masjid. Yang satu masjid yang bisa menampung 500 orang. Satu lagi masjid agak kecil yang bisa menampung sekitar 200 orang. Sebagian besar masjid berada di Sompol. Karena memang penduduk muslim terbesar ada di kota Sompol. Nah ini kan sebentar lagi mau lebaran nih Pak. Kegiatannya apa saja nih mau jelang lebaran. Kira-kira ada nggak dari WNI yang tadinya rencana mau pulang kampung akhirnya jadi nggak jadi pulang. Nah jadinya harusnya solusinya seperti apa jadinya ini Pak? Kebetulan masyarakat Indonesia yang ada di Brazil ini sudah lama tinggal di Brazil Pak. Sebagian sudah menjadi diaspora. Dan mereka umumnya jarang sekali pulang ke Indonesia. Kalaupun pulang rata-rata 3 tahun sekali. Untuk menghilangkan kekangenan tentang Indonesia. Biasanya kita ngumpul-ngumpul Pak di Sompol. Tapi karena program PSBB tahun ini dan tahun lalu kita tidak mengadakan. Tapi kita mengadakan secara virtual. Jadi biasanya kalau kondisi normal di Sompol itu kita merayakan 17 Agustus bersama. Kemudian Christmas bersama dan hari-hari besar lainnya. Ada kegiatan-kegiatan yang berkumpul makan bersama gitu Pak. Cuma karena COVID kita tidak melaksanakan 2 tahun terakhir ini. Tapi tetap mengadakan pertemuan secara virtual. Demikian Mas Iqbal dan Mbak Dea. Artinya regulasi penerbangan di sana masih boleh lalu-lalang ya Pak. Misalnya ada WNI yang ingin pulang ke Brazil karena memang bekerja di sana begitu? Di Brazil tidak ada larangan. Jadi setiap warga negara bisa masuk ke Brazil anytime. Dan tidak ada program karantina seperti di Indonesia. Di sini datang ya langsung saja ke Brazil. Ceritain dong Pak kalau misalnya soal sahur dan juga buka puasa. Tentunya kan kita kangen ya dengan suasana di Indonesia. Nah ini Bapak mengatasinya gimana nih Pak? Apakah masing-masing WNI kadang-kadang saling ngirim hampers? Karena kan belakangan ini kita di Indonesia ini kan lagi ramai nih ngirim-ngirim makanan. Atau barang-barang segala macam. Bagaimana di Brazil sendiri Pak? Di sini kalau untuk wilayah kota Brazil ya ada. Jadi kita sering sukar menukar kue. Tapi kalau sesama teman di wilayah Brazil secara umum suruh dilakukan. Karena jarak antara satu negara bagian dengan negara bagian lainnya itu sangat jauh. Jadi karena wilayah Brazil itu kan totalnya 8,5 juta kilometer ya. Jadi antara satu negara bagian ke negara bagian itu rata-rata di atas 1.300 kilometer. Jadi semuanya harus pakai pesawat. Iya ya harus kirim paket ya. Kegiatan tukar menukar makanan agak susah di Brazil Pak. Tapi lebaran ada rencana Pak? Mungkin pertemuan terbatas begitu di Wisma dengan para WNI? Untuk, ya ini kita kan ada ketentuan dari pusat ya. Untuk tidak mengadakan open house. Jadi kita kalaupun mengadakan di KBRI ya mungkin hanya sholat bersama saja Pak. Sholat Idul Fitri. Karena daripada ke masjid mungkin lebih baik sholat di KBRI saja. Tapi yang sangat terbatas. Dan jumlahnya juga tidak lebih dari 20 orang. Di sana ada nggak sih Pak? Jadi hanya sholat Idul Fitri bersama saja. Tidak ada kegiatan lain. Karena memang di Brazil sendiri sedang diterapkan. Tidak ada makan opor bersama kayak tahun-tahun sebelumnya ya Pak? Mungkin kita akan bikin tetapi dalam bentuk kotak. Nanti kita bikin ke masing-masing. Tapi di sana gampang nggak sih? Karena mereka kangen juga ketumpan sama opor. Iya masakan di Indonesia. Gampang nggak sih Pak kalau misalnya ini apa namanya? Pengen-pengen redak. Iya kita masyarakat Indonesia di sana. Yang ingin ataupun kangen masakan Indonesia. Apakah gampang untuk mendapatkan restoran? Ataupun rumah makan Asia? Ataupun Indonesia yang ada di sana? Di Brazil Alhamdulillah sudah ada beberapa restoran ya. Yang apa namanya menawarkan menu Indonesia. Jadi ada di Santa Caterina. Di São Paulo ada dua restoran. Kemudian di negara bagian lainnya di Beli Horizonsi juga ada. Kebetulan ada dua orang Brazil yang membuka restoran Indonesia. Kemudian ada juga di aspera kita yang membuka restoran Brazil. Tapi juga ada menu masakan Indonesia. Wah keren banget ya. Tidak ada masalah. Alhamdulillah masakan Indonesia sudah mulai dikenal di Brazil. Kalau dulu yang dikenal cuma masakan Jepang dan Korea. Sekarang masakan Indonesia sudah bisa dipesan di Sompol lewat online. Bahkan tadi Bapak mengatakan bahwa orang Brazil sendiri yang buka restoran Indonesia. Wah bangga jadi orang Indonesia. Namanya Ada Restoran. Oh ada restoran. Semua ada berarti ya. Semua ada. Seperti warteg gitu ya. Itu orang Brazil anak muda. Dua orang. Mereka pernah ke Bali dan tenang dengan masakan Indonesia. Mereka coba buka online dan Alhamdulillah peminatnya dari waktu ke waktu terus meningkat. Berarti mereka masak sendiri belajar sendiri ya. Hebat ya. Kalah deh akartikan. Tolong Pak dibawa ke sana aja diajarin Pak cara masaknya gimana. Pak Dumes ini terakhir. Ada satu restoran di Santa Caterina. Kita bawa chef kita. Kita melatih mereka untuk cara bikin sate. Bikin nasi goreng. Alhamdulillah sudah banyak peminatnya. Dan rasanya gak beda ya. Di beberapa negara bagian. Baik Pak. Saya siap juga Pak kalau diajak ke sana Pak. Iqbal siap Pak diajak ke Brazil. Untuk jadi siap. Siap. Pak Dumes terakhir ini kan teman-teman WNI. Dan juga Pak Dumes pasti juga belum ada rencana untuk pulang ke tanah air di Idul Fitri ini. Boleh disampaikan pesan-pesan kepada kerabat. Kepada saudara mungkin di Indonesia. Ya ingin ucapkan. Menyampaikan doa semoga diberkahi kesehatan. Dan happy selalu. Dan mohon maaf lahir dan batin. Untuk pemirsa Indonesia dan keluarga kami juga. Baik Pak Edi Yusuf. Duta Besar Republik Indonesia untuk Brazil. Terima kasih sudah berbagi-bagi cerita nih dengan kita pagi ini ya. Saya senang sekali bisa ketemu Bapak ini. Apalagi kalau misalnya nanti suatu saat. Kalau misalnya pandemi segera berakhir. Kita bisa ketemu tetap muka langsung. Dan makan sate ya. Dan makan sate. Kalau bisa buatannya Pak Edi ya. Baik Pak Edi terima kasih. Sehat selalu. Pak Cikbal dan Pak Dea ya. Baik Pak Edi. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.